Oke teman-teman pencinta bulu takis berikut hasil lengkap penyisihan grup hari kelima Piala Sudirman 2023 Kamis tanggal 18 Mei 2023 beserta kelasemen akhir Berikut hasil lengkap penyisihan grup A Di lapangan 1 Cina menang telah 5-0 atas Jerman Di pertandingan pertama granddad campuran Cina Zheng Siwei Huang Yekiong menang 2 set langsung atas Matias dan Amali Magelu Di pertandingan kedua Tunggal Putra Li Xifeng menang rubber set atas Rasmus Ginoke Di pertandingan tiga Tunggal Putri Chen Yufei menang 2 set langsung atas Lain Kristoffer set Ganda Putra Liu Chen Ou Kuan Yekiong menang rubber set atas Kim Astrup Anders Rasmusen Sedangkan di pertandingan terakhir Ganda Putri Cina Cheng Kim Chen Dan Gia Yifan menang 2 set langsung atas Fulgar dan Sarati Gesen Sedangkan hasil lengkap penyisihan grup A di lapangan 2 Singapura menang telah 5-0 atas Mesir Di pertandingan pertama Ganda Campuran Singapura Heiong KT Tanwei Hanji menang 2 set langsung atas Ahmed Salah Anathari Tunggal Putri Singapura Yeo Jiamin menang 2 set langsung atas Loha Hani Tunggal Putra Loh Ken Yeo menang 2 set atas Adam Hatem Ergama Dan Ganda Putri Singapura Jin Yu Jia Wong Gia Yin menang 2 set langsung atas Nur Ahmad dan Rahmah Mohamad Dan Ganda Putra Singapura Heiong KT Loh Ken Hin menang 2 set langsung atas Adam Hatem dan Ahmed Salah Hasil penyisihan akhir grup B Sudirman Cup 2023 yang berlangsung hari Kamis 18 Mei 2023 Hasil dari lapangan 1 Indonesia kalah 2-3 dari Thailand Di pertandingan pertama Ganda Campuran Indonesia Dejan Ferdinansa Gloria Emanuel Widjaya kalah 2 set langsung dari Decapol Sapsire Tarat Nacai Sedangkan Tunggal Putra Indonesia Jonathan Kristi kalahra berset dari Kunlah Hurt Fitisan dan di pertandingan ketiga Putri Kusumawar Dhani kalahra berset dari Pompawai Cacuwo dan di partai keempat Ganda Putra Indonesia nomor 1 dunia Fajar Alfian Rian Ardianto menang 2 set langsung Atas Supak Jongko Kitipung Kedren Dan di pertandingan kelima Apriani Rahyu Siti Fadiang menang rubber set atas Jongkol Pan dan Rawinda Prajongjai Dan hasil penyisian akhir grup B untuk lapangan 2 Jerman kalah 2-3 dari Kanada Ganda Campuran Jerman Mahlangkut Isabel Lohau menang 2 set langsung atas Alexander dan Josephine Wood Di pertandingan kedua Fabian Roth kalah 2 set langsung dari Brian Young Sedangkan Tunggal Putri Jerman Yefonelli kalah 2 set langsung dari Mitch Hillary Ganda Putra Jerman Malik dan Jones Rafli kalahra berset dari Ganda Putra Kanada Dong Adam dan Yakura Sedangkan di pertandingan terakhir Ganda Putri Jerman Linda Eflat Isabel Lohau menang 2 set langsung atas Catherine dan Josephine Wood Sedangkan kelasan akhir di grup B Thailand keluar sebagai juara grup dengan poin 6 Indonesia sebagai runner up dengan poin 2 Kanada di peringkat ketiga dengan poin 1 Jerman berada di peringkat 4 dengan poin 0 Berikut kelasan akhir untuk grup C Malaysia keluar sebagai juara grup C Dengan poin 3 Kinesh Taipei sebagai runner up dengan poin 2 India di peringkat ketiga dengan poin 1 Australia di peringkat 4 dengan poin 0 Dan ada pun kelasan akhir untuk grup D Korea Selatan keluar sebagai juara grup D dengan poin 3 Jepang sebagai runner up grup D dengan poin 2 Perancis di peringkat ketiga dengan poin 1 Inggris di peringkat keempat dengan poin 0 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!